Intro Saya Camat Kelapa Kabit Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada saat ini kami berada di Desa Dasun ini Sebagai rangkaian kunjungan kami Beserta Bupati dan Bapak Wakil Bupati Untuk menapak sejarah Wali Belitung di Pulau Jawa Alhamdulillah Dasun menjadi pilihan kami Ke atas prestasinya yang telah sampai ke tingkat nasional Di sini kami membawa perangkat desa kami Dari Kabupaten Belitung Timur Khususnya dari Kecamatan Kelapa Kampi Untuk belajar di Bum Desa Dasun ini Bu harapannya apa bu ketika berkunjung ke Rembang Khususnya di Desa Dasun? Kami punya harapan banyak nanti Setelah pulang ke tempat kami Kami ingin semangat dari masyarakat Desa Dasun Untuk mengembangkan dirinya Sehingga sampai meraih prestasi di tingkat nasional ini Bisa kami laksanakan juga di tempat kami Karena melihat potensi di Desa Dasun Dan keberhasilannya Tidak ada alasan bagi kami Untuk tidak berkembang minimal mendekati Desa Dasun Berapa rombongan yang dibawa bu? Sebenarnya rombongan full kemarin Ada 57 orang Termasuk pimpinan daerah Namun karena banyaknya kegiatan Sehingga masih ada tinggal separuh Yang ada yang datang bersama kami pada hari ini Kesan-kesannya ketika mengunjungi Rembang apapun? Kami sangat terkesan Di sini kami melihat bagaimana Pemerintah daerah bersama pelaku sejarah Pemerhati budaya Bisa bekerjasama Jadi yang kami lihat nyata adalah Bagaimana menghargai Mengelola potensi masa lalu Yang telah ada Nilai-nilai peradaban yang telah ada Dengan serapi mungkin Nah itu mungkin yang kami perlu sangat ditingkatkan Kami juga salut keramahan masyarakatnya Sehingga kita datang ke sini seorang Pulang ke kampung sendiri Orang yang sangat ramah Sangat bersahabat Dan sambutannya yang sangat mewah seperti ini Menjadi PR kami nantinya Saat warga Rembang berkunjung ke Kabupaten Belitung Timur tentunya Siap menerima bu ya? Siap Dengan senang hati Saya Zulfi Andi selaku tim ahli cagar budaya Kabupaten Belitung Timur Pagi kegiatan apa nih Bang? Jadi Alhamdulillah ini adalah Kunjungan ya Dalam rangka napak tilas Dan muhibah terkait dengan budaya Ada ketersambungan kebudayaan Di Belitung Timur dengan Kabupaten Rembang Nah saat ini khususnya di Desa Dasun Budayanya apa ketika kok bisa nyambung ke Rembang? Iya jadi kita tahu bahwa kita Indonesia ini punya namanya jalur rempah Nah jalur rempah itu kalau kita melihat itu ada konektivitas Pelayaran dari Belitung Timur itu ke Pulau Jawa Dan salah satu titiknya adalah di Rembang ini Nah inilah yang menjadi cikal bakal Dan ketika kita melihat temuannya pelabuhan-pelabuhan kunonya Nah ini sangat terikat sekali Sangat punya konektivitas Nah kemudian kita bisa lihat bagaimana pembuatan perahu tradisional Dimana pembuatan perahu tradisional ada elemen-elemen pentingnya Itu menggunakan bahan-bahan dasar kayu yang ada di Belitung Di Pulau Belitung khususnya Belitung Timur Baik Rombongan yang dibawa siapa saja Bang Zul? Rombongan yang kami bawa ini sebenarnya satu tim full itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, kemudian Porko Pimda Perwakilan Kepala OPD yang terkait Kemudian ada Camat, kemudian ada Kepala Desa Kemudian Kepala BPD berserta anggota Dan tim penggerak PKK bersama komunitas budaya yang ada di Desa Buding Baik Terkait dengan kunjungan PKK Belitung ke Rembang Kaitannya dengan bidangnya Bang Zulia itu tentang cagar budaya Kira-kira apa sih yang kemudian akan dikembangkan di sana ketika setelah berkunjung di Rembang? Iya, di Rembang khususnya Desa Dasun menjadi pilihan ya Sangat rekomendasi dari saya pribadi Karena begitu surpise saya melihat keunikan-keunikan di Desa Dasun Dan saya paham persis bahwa Desa Dasun ini sudah melakukan pemajuan kebudayanya Tanpa intervensi dari dana apapun Jadi sudah mandiri mengelola anggaran Desa Maupun anggaran-anggaran lainnya di Desa ini untuk pemajuan kebudayaan Nah bisa saya contohkan misalnya pembuatan panel informasi di situs Dokapal Nah itu sudah mereka lakukan sendiri Sedangkan di Desa-Desa lain itu sebenarnya mereka malah mengharapkan dana dari pusat Kemudian dana dari Pemda maupun dana dari kecamatan Iya, jadi kalau kita bisa melihat bahwa setiap tahunnya Kementerian Desa PDTT itu mengeluarkan perpresnya Eh, sorry, permennya Nah, permen desnya Nah ini itu terkait dengan prioritas penggunaan anggaran Desa Nah, jarang tersentuh oleh desa-desa itu untuk terkait urusan kebudayaan dan pariwisata Nah, dengan saya melihat Dasun ini, Dasun sudah mulai melrealisasikan itu Dan mengkombinasikan untuk pengelolaan kebudayaan dan pariwisata ini menjadi satu kesatuan Dan inilah yang menjadi spesial buat saya, Dasun Dasun mengajarkan kita bahwa di tingkat desanya dan berkolaborasi dengan BUMDES Sudah bisa memanage bagaimana kebudayaan dan pariwisata itu menjadi satu kesatuan Dan ini menjadi daya tarik utama Sehingga mereka bisa satu kesatuan membangun pariwisata tanpa meninggalkan pemajuan kebudayaannya Kami desa Dasun kedatangan atau kehadiran dari pemerintah daerah Belitung Timur Yang kebetulan untuk berunjung di Kabupaten Rembang Di session yang terakhir, mungkin ada satu lagi yang di Museum Nusantara Tapi disinikan dulu di desa Dasun Yaitu beliau-beliau sedang menikmati acara, menikmati hidangan Dan tadi banyak hal yang terkait dengan BUMDES sebenarnya Jadi nilai-nilai BUMDES bekerja bisa berdiri dari 2015 bisa sampai sekarang Itu saya sampaikan, saya ceritakan dan saya beberkan Ya kita sering bukan kita menggurui, kita sering untuk bisa saling melengkapi Dari ilmu menata desa kemudian membesarkan BUMDES itu Betul-betul merupakan salah satu idaman lah di masa depan Agar desa itu lebih cepat majunya Kami terus terang saja mengangkat dana desa Soalnya desa itu rata-rata tidak memiliki sumber dana yang besar Jadi mau tidak mau kita membangun itu dengan dana desa Itu pembuktian dana desa bisa maju itu dari situ Kemudian setelah kami bangun dan kami buat seperti RTH ini Ada Gedung Serbaguna, ada Warung Apung, ada Pucasera, ada lain-lain ini Pengelolaan sepenuhnya saya berikan kepada BUMDES Sehingga BUMDES itu memiliki kekuatan lahir batin untuk bisa menjalankan Karena kami dorong, kami dukung, kami support dengan sepenuhnya Cukup Pak Jero, terima kasih Terima kasih, maturnoan Foto bersama Foto bersama Foto bersama Foto bersama Foto bersama Foto bersama di Jepang Terima kasih Dada 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 Terimakasih Terimakasih Dada 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 ya Pada Dada Dada Terimakasih Mas Karen Terima kasih.